Pemirsa Pemerintah Tanjung Cepung Timur tahun ini akan menerima pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K sebanyak 150 orang yang terdiri dari 50 tenaga kesehatan dan 100 tenaga pendidikan atau guru. Tahun ini Pemerintah Tanjung Cepung Timur akan membuka atau melakukan rekrutmen P3K sebanyak 150 orang yang terdiri dari 100 orang tenaga guru dan 50 tenaga kesehatan. Hal tersebut dikatakan PLT Kepala BKPS DMD Tanjung Cepung Timur, Anggahari Sumarta, bahwa di tahun ini rekrutmen tersebut akan dilaksanakan namun masih menunggu keputusan Kemenpan. Dan kemungkinan besar penerimaan P3K ini tidak melalui jalur umum, namun jalur khusus seperti tenaga guru yang sudah memiliki Dapodik dan tenaga kesehatan yang sudah memiliki Deskemenkes. Selanjutnya, untuk kekurangan tenaga yang ada di OPD lingkup pemerintah Tanjung Cepung Timur dalam menangani administrasi di mana selama ini dikerjakan oleh honorer, selanjutnya akan di cover oleh bidang OPD langsung. Dan akan di outsourcing di OPD nantinya terdiri dari tenaga keamanan, cleaning service, dan sopir. Kait rekrutmen P3K, untuk pemerintah kabupaten Tanjung Cepung Timur, insya Allah akan melaksanakan seleksi P3K di tahun 2022 dengan menyediakan formasi sebanyak 200 formasi yang terdiri dari 150 tenaga guru dan 50 lagi tenaga kesehatan. Mungkin untuk formasinya itu diutamakan. Kalau sekolah, itu sekolah yang terjauh dulu, yang betul-betul kekurangan guru, begitu pun juga tenaga kesehatan yang berada di puskesmas maupun di rumah sakit. Jadi itu dulu yang diutamakan. Wahyu Mubarok, Cek TV, melaporkan.